Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Musafriyan Channel Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama saya ya Pada sepatang kali ini saya ingin Memberikan tutorial sederhana ya Cara mudah mencuci helm ya teman-teman Jadi buat teman-teman Yang belum tau bagaimana sih Cara mencuci helm sendiri di rumah Nanti teman-teman bisa simak videonya Sampai dengan selesai ya Agar paham dan bisa mencoba di rumah Mencuci sendiri helm di rumah ya Sangat mudah sekali teman-teman Tapi semuanya lanjut jangan lupa untuk selalu dukung Musafriyan Channel ya Dan klik tombol like dan subscribe ya teman-teman Mari kita bersama-sama membangun channel ini Agar bermanfaat buat banyak orang Oke setuju? Oke kita simak videonya Baik teman-teman Disini saya akan contohkan Cara mudah mencuci helm ya Disini saya memiliki sebuah helm Yang berstandar SNI ya Ini ya standar SNI Ini helm ini sudah kotor sekali Bisa dilihat dalaman busa ini sudah kotor Helm ini busanya Banyak dakinya ini bisa dilihat ini Dan juga ini Kupingannya banyak sarang laba-laba ini teman-teman Jadi helm ini sudah lama sekali belum dicuci Sejak masa awal pembelian ya Sekitar kurang lebih 7 tahun teman-teman Baik teman-teman Helm yang kotor ini Dapat menyebabkan Masalah kulit kepala atau rambut Jika tidak segera dicuci ya teman-teman Jadi sangat bahaya sekali Bisa menyebabkan masalah pada kulit kepala dan rambut Jadi sering-seringnya Mencuci helm ya teman-teman Oke pertama-teman Cara mencuci helm adalah sebagai Juga teman-teman Kita keluarkan dulu ini ya Pet helm dan kaca helmnya Kita lepas dulu menggunakan obeng min seperti ini Kita lepas ya teman-teman Seperti ini Kita putar berlawanan arah jarum helm ya Kita lepas yang sebelah kirinya juga Kita lepas ya Seperti ini ya teman-teman Kita lepas Seperti ini ya Kita keluarkan padnya Ini ya Kita lepas karena tadi Baut helmnya dilepas Dari ini ya Kita menggunakan obeng Plus ya Seperti ini Kita lepas padnya Kita lepas Seperti ini ya Kemudian kita lepas saja ini Karet Dari Baik teman-teman Ini Setelah kita lepas pad helm Dan kaca helmnya Kita Berlaku berguna Kita lepas ini ya Busa Kepalanya ya Biasanya Sebelum kita lepas busa kepala Kita lepas dulu Busa kupingan ini Karena berubung Busa kupingan ini Tidak ada pengainnya Tidak bisa dilepas Maka kita cukup Sikat saja Karena Busa kupingan ini Menyatu dengan Tali helm Kita cukup nanti Sikat saja Dan kita lepas ini ya Busa Kepalanya Kita cara melepasnya Kita ini ya Teman-teman Seperti ini Kita menggunakan Obeng ya Kita dorong Seperti ini ya Mie sedikit Lumayan Susah teman-teman Kita menggunakan Obeng seperti ini Kita lepasnya ya Teman-teman bisa Coba di rumah ya Ini ya teman-teman Kita lepas Busa Kepalanya Seperti ini Terlalu terlepas Kemudian kita lepas ini ya Lakban dari Busa Kepalanya ini Lepas Kemudian kita Keluarkan Busa Kepalanya ya Seperti ini ya Bisa dilihat Kotor sekali ya Nah Sudah lama Tidak Dicuci ya Ini ya teman-teman Kita terlepas Dan kita Ke proses Selanjutnya Proses pencucian ya Oke Baik teman-teman Kita siapkan ini ya Ember yang bersih air Seperti ini Dan kita Tuangkan Deterjen ya Bubuk Ini Kita tuangkan Deterjen bubuk Kemudian kita rendam ya Busa Helm Dan busa Batok helmnya ya Kita rendam Seperti ini Kita diamkan Kurang lebih 5 menit ya Teman-teman Kita rendam juga Pet dan kaca helmnya Seperti ini Kita diamkan dulu Baik teman-teman Setelah kita Rendam 5 menit Kemudian kita Siapkan Sikat pakaian Seperti ini ya Kemudian kita Sikat helmnya Batok helmnya Kita sikat Sampai bersih ya Seperti ini Busa kepingannya Kita sikat juga Tali helmnya Kita sikat Ini yang tadi Ada Sarang laba-laba Kita sikat juga ya Ini sarang laba-laba Kita bersihkan Kita sikat Dalamannya Biar bersih Ini Biar bersih Lalu kita pindah ke Busa helmnya Busa kepala Kita sikat juga ya Kita sikat Sampai bersih Busa Back helm Kita sikat juga Seperti ini Nah itu Kita pindah ke Pet helmnya Kita sikat Sampai bersih Kita pindah ke Kaca helm Kita sikat Sikat dia Sampai bersih Setelah Busa Helmnya Kita sikat Kemudian kita Proses Pembilasan Ya Teman-teman Kita siapkan Ayo bersih Seperti ini Kemudian kita Bilas Helmnya Sampai bersih Sampai busa Litenjennya Hilang Seperti ini Kita bilas Bilas Sampai bersih Paca dan Pet helmnya Kita bilas Sudah bersih Agar Busa atau helm Yang kita gunakan Nanti berbau wangi Atau harum Kita gunakan Ini ya Deterja Apa Wangi Teman-teman Wangi Seperti ini Kita kasih Wangi Agar Busa helmnya Wangi Kita rendam Kita rendam Busa helmnya Seperti ini Kita rendam Kita rendam Busa helmnya Kita diamkan Kurang lebih 2 menit Baik teman-teman Ini sudah 2 menit Kemudian kita Peras airnya Kita peras airnya Kita proses Penjemuran Teman-teman Kita peras air Ini ya Busanya Batu helm Kita jemur Seperti ini Ini ya Kita tunggu Sampai kering Kemudian Sudah kering Kita ke proses Pemasangan Kembali ya Baik teman-teman Ini dia Busa helmnya Sudah kering Dan batu helm Sudah kering Kemudian kita Keproses Ini ya Pemasangan kembali Kita pasang kembali Seperti ini Kita pasang lagi Caranya begini ya Caranya begini ya Cara masangnya Teman-teman Teman-teman Coba di rumah Seperti itu kita Kita menggunakan Lakban Siapkan lakban Kita lakban Bagian Bagian Ini teman-teman Kita lakban Bagian ini Ini ya Kita lakban Tarik turi ya 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 Biar tidak Tampak lepas Tampak lepas Bisa Kepala Seperti ini Ini hasilnya ya Teman-teman Cara Masang Masang Busa helm Dan kita Masukkan Ini ya Masukkan Bagian ini Seperti ini Kita Talinya Seperti ini Agar tidak Menyangkut pada Busa Ini Helmnya Seperti ini Cara Masukannya Seperti ini Ya Jika Susah Masuknya Kita Bisa Menggunakan Obeng Kita Masukkan Seperti ini Kita Dorong Dorong Pelan-pelan Aja Ya Teman-teman Sudah Masuk Ini Sudah Masuk Seperti ini Hasilnya Ya Bisa Dilihat Disini Busa Helmnya Sudah Bersih Ya Bersih Baik Setelah Busa Helmnya Terpasang Kita Pasang Back Helmnya Kita Masukkan Seperti ini Kita Masukkan Seperti ini Teman-teman Sudah Pasang Kemudian Kita Pemasangan Kaca Dan Pet Helm Ya Ini Dikarenakan Kacanya Sudah Pecah Sudah Tidak Laya Pakai Nanti Saya Akan Ganti Dengan Kacanya Warna Putih Ini Cara Menggantinya Cara Masanya Mudah Sekali Bisa Seperti Ini Teman-teman Masukkan Pet Dan Kacanya Seperti Ini Kita Masukkan Dautnya Kita Kencangkan Menggunakan Obeng Min Untuk Sebelah Kiri Sama Saja Kita Pasang Juga Kita Kencangkan Menggunakan Obeng Min Ya Kita Kencangkan Ya Teman-teman Sudah Sekali Cara Pemasangan Kacah Elam Tadi